Intro Viral Jalanan di Aceh Tengah hancur saat digaruk Begini faktanya Video anggota DPR Kabupaten Aceh Tengah, Susi Lewati menggaruk jalan aspal viral di media sosial Jalan antar kecamatan itu dibikin dengan pagu anggaran 606 juta Dalam video yang viral di media sosial, Susi Lewati terlihat duduk di pinggir jalan aspal Tangan kanannya menggaruk pinggir aspal dan seketika aspal hancur Jalan yang disidak tersebut terletak di desa keku yang kecamatan Ketol Aceh Tengah Sida itu dilakukan pada Rabu 13 November kemarin Pekerjaan latasir atau lapis tipis aspal pasir Itu sebenarnya belum siap masih tahap awal Namun dari tahap awal sudah banyak kekurangan kita temui di lapangan Kata Susi saat berbincang dengan Detikom Jumat 15 November 2019 Menurut Susi, dirinya turun tangan mengecek jalan tersebut setelah mendapat laporan dari warga Dia mengaku tidak ingin kontraktor nakal mengurangi kualitas proyek di daerah pemilihannya Jalan sepanjang sekitar 800 meter tersebut Dibangun menggunakan APBK Aceh Tengah tahun 2019 Menurutnya, jalan tersebut akan dilapisi aspal sekali lagi Itu lagi dikerjakan waktu saya remas itu usianya baru 5 hari Usia pekerjaan 5 hari Cuma ada indikasi saya lihat disana ada pengurangan aspalnya Sehingga tidak lengket Kemudian gosong dari teknik pekerjaannya Itu makanya itu tidak lengket Jelas anggota komisi C ini Susi mengungkapkan Sehari setelah dirinya melakukan sidak Tiap kontraktor mulai memperbaiki jalan dan melapisi sekali lagi Dia meminta jalan tersebut dibuat dengan kualitas bagus Sebenarnya kalau saya menyikapi Kalau dikatakan pekerjaan itu belum selesai Belum kering apakah latasir yang sudah didiamkan 5 hari bisa saya korek seperti tepung Ungkap anggota DPRK dari partai PKS ini Terima kasih telah menonton